yo 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 what's up what's up what's up welcome back again with pop 007 guys Oke kali ini gua mau nge-share lagi replay match dari gua main hunter ya di ranked match sekarang hunter yang pengen gua share ke kalian itu Geisha nah gua tadi baru ranked match biasa lah jam 6 sore ya sampai jam 8 waktu Indonesia Barat dan gua lagi seneng enggak seneng sih lagi pengen pakai Geisha full Geisha ini bujangnya yang terakhir yang kemarin kalah itu dan sisanya ini Geisha di fit sekali sama draw dua kali disini dan gua langsung aja mau nunjukin ke persona yang gua pakai buat Geisha ya gua nggak bakal ngejelasin trade-trade nya Geisha lagi karena udah banyak gitu loh cuman gua mau ngasih tunjuk aja persona gua yang gua pakai dia jendela itu sebenernya cuman nama aja sih Nah ini yang gua pakai kalau tempatnya selain arm factory cuman kalau kita ada di arm factory gua pakainya ini Oke daripada banyak becet langsung aja kita ke replay match nya cuy Oke kita udah memasuki replay match yang pertama disini survivor nya ada perfumer main eye enchantress sama bersenari jay biasa kalau spawn disitu gua langsung datang ke gubuk jaya karena pas di fix ada survivor disitu cuman nggak tahu ya random suruh pada dan gua disini langsung ketemu sama bersenari jay kampret ya udahlah gua kejar dulu disini gua bawa teleport ya disini dan gua ngejar bersenari kenapa sih nggak ngejar yang lainnya karena udah terlanjur ketemu bersenari cuman disini gua nunggu teleport sih gua nunggu teleport ready baru pindah ke tempat lainnya barangkali disini gua dapet satu kali hit bersenari agak menyebalkan lho ngejar bersenari ini kampret lho volting speednya rambat tuh teleport udah tadi dan gua langsung teleport ke arah main eye nya hoki banget gua teleport dapet main eye cuy disini oke oke nice dapet satu kali hit main eye mau lari kemana kamu salah transisi cuy jangan lari ke sana susah disitu tuh tempat kait yang paling bad menurut gua paling susah juga cuman ada jendela satu loh pasti kena hit lagi tuh tuh kan dibilangin ya udahlah ya orang buta lah kita maklumin saja kita langsung ke korsi saja langsung korsikan dan disini gua kayaknya kalau nggak salah tuh nggak facecam jadi gua ngecam tapi ngecam ngecam terus kita cari yang dateng gitu dari arah mana gitu tapi gua disini dapet link nah dan gua langsung liat enchantress ketiger dan posisinya main eye nya dicolong sama bersenari kampret emang cuman gua masih fokus buat ngejar si main eye nya dapet cuy dapet lagi nah ini gua langsung nih sempel banget karena si enchantress nya tuh baru nyari kurs anjir baru nyari kurs buat nge-stun gua gitu pas main eye nya jatuh tapi gua posisinya udah tahu si main aja tuh dimana jadi aman loh ya tuh enchantress nya mau gangguin cuy sebel gua sama enchantress yang kayak gini nih cari kursi ya ini lagi mersenari nya pede banget nge-stun oke kursnya udah nggak ada nih salah gua disini nggak langsung ngangkat main eye mumpung kursnya si enchantress tadi nggak ada gitu lu masih ragu buat ngangkat karena ya ini dijagain dua survivor cuy gua dapet hit lagi dan main eye nya pake excited excited enjay oke dan disini gua masih berusaha untuk mendapatkan main eye nya lagi lanjir enchantress nya masih nyari kursi kesel gua aturan tadi mah ngehit enchantress nya aja ya cuman yaudahlah ya ini gua dapet main eye dan langsung patahin palet karena kalau nggak dipatahin tuh ganggu banget pada volting-volting gitu anjir enchantress ngapain weh gila masih nyari-nyari kurs dia wahduh ini gua juga mampus agak nggak sabaran mukulnya asal-asal mukul gitu oke sekarang gua mau porsiin si main eye nya nih 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 personarinya nge-rest lagi kampret emang ini personarinya gua jadi nggak angkat si enchantress kan cuman nih bakal triple down sih disini pam fix triple down dan cheaper masih berapa nih oh cheaper sisa satu loh gila nggak ada otak nih cheaper sisa satu anjir tidak nggak putusin buat angkat si enchantress nya karena enchantress nya udah agak lama ya dia healing dan healing self takutnya bangun lagi bertaruh taruh enchantress nya disitu dulu dan kita pulangkan ke lobby nih si main eye nih yang agak speed bundle enggak bandel sih yang bandel malah enchantress nya sama persenarinya dan gua udah tahu headnya ada disini dan dungeon maksudnya head semua di day by day light lagi ya kita udah pulangkan ke lobby satu survivor disini anime masih ada enchantress yang di kursi dan persenari yang knockdown teman-teman keu dia di rest sama perfumer loh ada ininya ini masenarinya baru mau gue angkat dia pakai exitpad kampret yang anjir nyesain bener-bener bener-bener gue masih menuju enchantress nya karena enchantress ditaruh di kursi udah meninggul kita langsung bisa pulangin ke lobby gitu loh oke kita kirimkan kursi yang cantres ke lobby dulu dan gua disini ngeliatin chipper nggak ada yang goyang juga karena kayaknya tuh chipper baru yang di chipper itu yang baru di chipper dua orang gua survivor itu gua coba cek di gubuk karena tadi gubuk udah sempat kesentuh dan udah bunyi itu kan udah bunyi cuman kok enggak ada orangnya gitu oke disini chipper nyala gua jalan jalan menuju bersenarinya tapi gua enggak sebenarnya enggak lihat sih cuman gara-gara dia jatuhin palet gua jadi tahu gitu ya gua tembusin udah coba anjir nggak kena dong oke gua coba eh ke bersenarinya tapi gua enggak enggak ke trigger sih disitu gua lebih milih buat ngejar si perfumernya karena gua yakin tadi itu itu perfumer udah jalan ke si gate tuh gua udah lihat mersenarinya posisinya juga disitu dan gua langsung hit perfumernya tuh agak-agak ini ya sedikit nggak sabaran gua pakai gesanya karena hitboxnya agak susah gitu oke gua taruh di korsi si perfumer dan gua cek-cek kondisi disini ada telinga enggak kayaknya enggak ada enggak memutuskan untuk ke gate sebelah cuy nah gua enggak tahu situ cuman feeling aja ada di gate sebelah dan ternyata bener ada di gate sebelah dan gua ngedash dengan leluasa disini oh enggak 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 ngedash kiranya ngedash nanti tuh enggak sabaran loh bisa enggak kena dan disini pintu udah kebuka cuman sayangnya mersenarinya tuh ke pentangnya samping bukan kedepan jadi dia nggak bisa keluar ya lewat ini exit gate dan kita memulangkan semua ke lobby rata langsung dapat Victoria menang sih dan langsung aja daripada banyak bacot langsung ke game kedua guys Oke kita udah memasuki replay match yang kedua dan gua spawn disini seperti biasa gua juga otw ke arah bubuk cuy sini langsung gua dapet telinga cuman kalau enggak salah ya gua enggak ngedapetin si sirnya disitu itu enggak enggak tahu kalau sirnya ada disitu gua langsung menuju ke arah bubuk dan benar ternyata di sini ada perspektor nah ini gua agak sedikit sebel ya kalau ngejar perspektor nilai sampet emang tuh ya udah limpar-limpar magnet udah meselin gitu loh didorong-dorong gua anjir enggak kenal itu kalau kena teror shock bahaya banget sih dor nah disini disini Aduh gua ngehitnya asal banget loh tuh nggak kena kan ya kena satu kali hit noise guys gua mau coba ngedas itu tadi cuman gagal masih dibuter-buterin di labirin sini anjir wakana setun cuy gila pinter banget nih si eh siapa perspektornya pinter banget kesel juga gitu dikait sama perspektor kampret ini tuh dia lempar magnet lagi pam setan lumayan lu stannya lumayan agak lama gitu dor anjir dikasih burung sama sirnya tambah waktu lama lagi anjir dan masih dibuter-buterin di labirin mampus dia salahnya nungguin-nungguin palet waktu gua ngakit cuy dapet tapi cheaper disini udah sisa tiga kalau nggak salah bentar lagi juga nyala sisa satu eh sisa dua kalau nggak salah enggak sedikit menjengkelkan buang waktu banget anjir dan gua putusin buat vek sementara waktu buat facecam ya karena bahaya banget kalau gua nggak fokus ke satu ini nggak putusin buat tunneling satu survivor anjir gua bener-bener nggak sabaran tuh pakai guys ya Oke dapet satu hit dari perfumer tapi sayang banget perspektornya itu belum setengah kalau udah setengah tuh satu kali down itu langsung kita pulangkan ke lobby tapi disini gua dapet lagi satu kali hit di siapa perspektornya nah disini super sisa dua ya kalau nggak salah nih perspektor dikorsi itu di persisa satu kampret emang gua facecam lagi kejirnya mau coba buat ngerest ini ini repotnya nih kalau yang lain pada pake titaner semua tuh repot banget sih susah banget tuh titaner lagi gila oke sirnya kena disini gue sebenernya pengen ngehit si itunya lagi sih siapa spekternya lagi cuman yaudahlah ya kayaknya nih gua mau ngincer dash sih sebenernya mau ngincer dash aturan mempatahin aja paletnya orang gua pakai persona atas gitu des gagal langsung patahin palet cuy dan disini dia lakuin kesalahan lagi nah dia langsung down karena jatuhin palet waktu gua ngehit oh ternyata cipeng masih dua ya masih dua cipeng disini dan kita langsung pulangkan saja si perspektor ini ke lobby gua udah agak sedikit panik sih disini karena tuh cipeng sisa satu dan disini gua ngeliat tuh cipeng nggak ada yang geter cuy waktu sini jalan dulu takut kalau salah teleport kan kalau pakai teleport ke sembarang cipeng takutnya enggak ada survivor dan disini gua kebetulan ketemu sama perfumernya Oke gua bener-bener nggak sabaran nasal banget mungkulnya nah yang gua bingung tuh dia kenapa gitu nggak jalan mundur malah maju ke arah gua dia dapet suntikan tuh ke cetek kan diri gua sampai greget tuh pakai pukulan hold padahal gua jarang banget pakai pukulan hold buat karakter desa ini karena pukulan holdnya itu agak susah ngarainya gua dapet satu survivor lagi kalau nggak salah tuh cipeng udah prime atau belum ya udah udah hampir prime kalau nggak salah dan ini embalmer jalan buat teres anjay nggak kesel tapi gua putusin buat teleport tuh kan cipeng udah prime gua putusin buat teleport ke sear-nya dan ternyata sear-nya down nggak jadi nge-prime cipeng disini nah karena disini cipeng udah kenceng banget gua udah mikir prime dan ternyata bener-bener prime disini otomatis gua langsung ngecam-in sear-nya karena deket banget kan disini sama cipeng yang prime tapi disana si siapa embalmer tuh balik ke sini lagi bandel banget embalmer tuh mana dia belum apa belum pernah down lagi oke dapet satu hit disini sengaja gua enggak teleport lagi karena teleportnya gua pakai di late game ya waktu cipeng udah ready semua disini si siapa si sear-nya down tapi langsung diprime cipeng yang amat dan langsung berdiri gitu oke kita masih tunneling sisirnya tadi sini gua tadi yang match ini tuh agak nggak ngecam ya karena emang saya peras gitu anjir pusing gua ya dan sini udah down otomatis gua jalan ke gate depan eh gate belakang gate belakang gate 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 yang dekat bubur ngomongnya berlibet banget ya dan disini gua langsung ketemu sama embalmernya yang langsung saja down-down begitu saja sih tapi gua nggak bakal ditaruh di korsi karena apa kalau ditaruh di korsi otomatis dia malah bisa lolos gitu dan gua masih cari-cari telinga di dekat sini siapa tahu si perfumernya masih disekitar sini ternyata udah enggak ada telinga dan gua putusin buat teleport ke gate depan rumah sakit ntar gua masih masih ini nih ngecek-ngeceknya ada telinga enggak sekitar sini dan langsungin aja gue teleport ke depannya boom ketemu langsung perfumernya dan boom langsung down sih tapi yaudahlah ya embalmernya berhasil buka gate belakang gubuk ya emang susah gitu loh mau ditaruh korsi juga lolos jadi disini gua kayaknya enggak ngincer enggak ngincer empat-empatnya lolos tapi yaudahlah ya tetap aja menang embalmernya berhasil buka gate belakang gubuk tuh kita coba datangin lagi yang ternyata emang benar gate gate di dekat bubuk itu udah kebuka cuy sial sekali tidak ini gara-gara perspektornya emang di awal gua terlalu wasting time banget ya ngebuang-buang waktu ngejar perspektor karena emang bener-bener udah ketrigger gua udah dapet satu hit tuh sayang banget kalau mau ditinggal dan dia tuh perspektor kecuali mersenari dapet satu hit tetep aja gua tinggal cuy ya mungkin sekian video dari wapuk 007 kalau ada kritik saran kalian boleh komen di kolom komentar oke jangan lupa like and share ke temen-temen kalian dan satu lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan update-update dari video gua bermain Identity 5 wapuk 007 sign out see you next video and bye bye ya shit ya shit ya shit